Intro Hebo, keluarga Ken Halilintar kembali absen dalam perayaan ulang tahun Putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Amina Handanur Atta yang digelar secara mewah di salah satu borum hotel kenamaan di bilangan SCBD Jakarta Selatan akhir pekan kemarin. Absennya Ken Halilintar menjadi kali kesekian ketidakhadiran mereka seperti halnya dalam acara pernikahan dan juga lamaran putra sulungnya itu serta acara tedak Siten Amina beberapa waktu lalu. Lantas apa alasan ketidakhadiran keluarga Ken Halilintar pada kali ini? Benarkah seperti sebelumnya keluarga Ken Halilintar masih berada di luar negeri? Perayaan ulang tahun Amina memang dihelat sangat megah dan juga mengundang beberapa selebriti tanah air. Namun yang mengejutkan hadir pula pasangan yang kini tengah menjadi sorotan karena putusnya hubungan cinta mereka. Dalam acara itu Fuji dan Torik pun justru terlihat semakin mesra di tengah kabar putusnya mereka. Lalu seperti apa reaksi Torik ketika ditanya kemungkinan CLBK dengan mantan kekasihnya itu? Dan benarkah kehadiran Torik yang sebelumnya sakit dikarenakan kunjungan mantan pacarnya itu yang membuat kesehatannya pun kembali fit? Sementara itu putusnya Torik dengan Fuji memang disebut-sebut karena adanya orang ketiga. Dan yang paling santar diberitakan adalah kedekatan Fuji dengan anak musisi kenamaan Ahmad Dhani L. Rumi. Lantas bagaimana L menilai kedekatannya dengan Fuji? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Setelah menggelar acara syukuran sederhana Di kediamannya pada 22 Februari kemarin Pasangan Atta Halilintar dan Oleh Remansia Ternyata kembali menggelar pesta mewah bertajuk Amina Wonderful Carnival Birthday Party Yang digelar di salah satu hotel paling mewah di Bilangan Jakarta Selatan pada akhir pekan kemarin Digelar dengan sangat mewah untuk anak yang baru berumur satu tahun Kemerian acara itu pun juga semakin bertambah saat disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi swasta Tak ayal, acara ini pun membuat seluruh undangan yang hadir berdecak kagum Dengan kemewaan acara ulang tahun yang berkonsep karnaval Maka seperti inilah komentar beberapa selebriti yang hadir saat melihat langsung kemewaan acara ulang tahun pertama Amina Hananur Atta Ya Alhamdulillah kan berhasil Rame yang datang Rame yang datang Oh seneng lah Seneng Punya banyak-banyak Penangin akhirnya Iya Seru Doanya Semoga jadi anak yang membanggakan Buat dirinya dan orang tuanya Ya seneng karena keluarga semua ngumpul kan Terus temen-temen undangan semua juga hadir gitu Rame acaranya Rame yang datang 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 Ya, menurut Amina udah satu tahun gak sangka Soalnya udah cepet banget Kayak times flies so fast Abis itu Amina lucu banget Rame yang datang Rame yang datang Aku nyanyi buat Amina Buku Bumi Bikku Rame yang datang Aku mau nyanyi aja buat dia Sebenernya Dengar ya Dengar ya tadi Enggak Seru banget Nengat Aminanya satu tahun Gila itu umur satu tahun Pesanya meriah banget Gue cobain semua makanannya Dekornya juga keren Konsepnya juga luar biasa Keren banget Iya mah gak Ya baru aja kan Gak tau Di luar sana ada gak Anak kecil yang diulang tahunin Umur setahun Sehebo ini Pernah-pernah Pernah tau gak Kalau aku sih baru-baru tau sekarang Baru tau sekarang Jadi makannya kayak Wow Ini istimewa sekali Ya ini aku liatnya sih Pertama juga ya Ulang tahun yang sirkus Yang maksudnya Memang proper Niat gitu Jadi ini challenge sendiri sih Buat Kita semua Jadi Apa yang mama nul pengen ini Emang dia dari dulu Dari sebelum Waktu anaknya baru lahir Dia udah bilang begitu Nanti satu tahun pengen Bikin acara sirkus Jadi dia udah Udah pengen banget Ya gak ngomongin budget lah ya Kan kalau anak Apa aja Apalagi Orang tua kan yaudah lah Kita memang Kan kerja buat anak Apalagi mamanya nih Mamanya yang lebih-lebih Gokil sih Jadi beruntung Aminah punya mama yang Yang semangat banget Bikin acara Kalau aku tuh tipikalnya tadi Kayak yaudah di rumah Habis itu udah gitu Kalau mamanya tuh pengennya Tetep ada ininya Katanya satu tahun aja Kan nanti umur dua, tiga, empat Udah gak usah bikin acara-acara yang gimana Pokoknya yang satu tahun ini Katanya penting gitu Namun Dalam kemewahan acara tersebut Lagi-lagi keluarga Gen Halilintar pun Kembali absen Dalam perayaan ulang tahun cucunya itu Absennya Gen Halilintar pun Juga menjadi kali kesekian Ketidakhadiran mereka Seperti dalam acara pernikahan Dan juga lamaran putra sulungnya itu Serta acara tedaksi ten Aminah Beberapa waktu lalu Lantas Apa alasan ketidakhadiran Keluarga Gen Halilintar Kali ini Benarkah seperti sebelumnya Keluarga Gen Halilintar Masih berada di luar negeri Oh lagi ada kesibukan di luar Ucapin juga Ya dikirimin doa Ya dikirimin doa Ya di ucapin lah Kan tadi di Instagram juga Posting gitu Dalam perayaan ulang tahun Aminah Terlihat Torik dan Fuji yang ternyata Masih akra pasca putus Lalu Seperti apa reaksi Torik Ketika ditanya tentang kemungkinan CLBK Dengan mantan kekasihnya itu Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Jangan lupa pemirsa semua Untuk saksikan Intense Tiga kali sehari Kayak minum obat Pokoknya ya Pokoknya disaksikan terus Jangan lupa like Comment dan subscribe Intro Di balik kemerian Dan acara ulang tahun pertama Aminah Ternyata Pasangan yang kini Tengah menjadi sorotan Karena putusnya hubungan mereka Hadir di acara tersebut Ya Sejak sama-sama Memproklamirkan Kisah asemaranya Yang telah kandas Torik dan Fuji pun Terus menjadi incaran publik Karena aksi mereka Yang masih terlihat akram Intro Bahkan Tidak jarang mereka pun Dan kedapatan Masih mesra Seperti saat Tengah makan bersama Di acara ulang tahun Anak dari kakaknya itu Ia kayaknya memang dikasih seragam deh Dikasih kayak bajunya Yang sirkut-sirkut kayak gitu Semuanya Ngobrol Ngobrol Kok tadi kita satu meja Masih ngobrol Kok semalam kan juga Indumen di rumah sakit kan Sampai malam Kayaknya belum deh Cuma dia Nanti balik lagi ke rumah sakit Sampai malam ini Aku masuk pagi Buat Dilanjut di CT scan Oh emang kenapa Kok aku Dilanjut di CT scan Nggak cuman Mau dicek aja sih Kayaknya virus Ada virus Cuma belum tahu Yang kayak gimana Nanti Sementara itu Sebelumnya Torik pun diketahui sakit Pasca putus dari Fuji Lalu seperti apakah reaksi Torik Ketika ditanya tentang kemungkinan CLBK Dengan mantan kekasihnya itu Dan benarkah kehadiran Torik yang sebelumnya sakit Dikarenakan kunjungan mantan pacarnya itu Membuat kesehatannya pun kembali fit Assalamualaikum Kayaknya belum deh Cuma dia Nanti balik lagi ke rumah sakit Pertama hari ini Aku masuk pagi Buat Dilanjut di CT scan Oh emang kenapa Kok aku Dilanjut di CT scan Nggak cuman Mau dicek aja sih Kayaknya virus Ada virus Cuma belum tahu Yang kayak gimana Nanti tahu Keluannya apa aja Keluannya apa isu Keluannya Dia banyak Enggak benar Kali gak makannya Iya Biasalah Anak muda Patuh hati Makannya Ntar Senin-Kemis Maka baru makan Biasalah Masih muda Kayak begitu Iya masih lah Kemarin kan kalau Nggak ada perhatian Kita nggak bakal jenguk Puji nggak bakal jenguk Terus aku udah pulang duluan Puji masih stayin disitu Nungguin kaori Berlaku udah Tanya Uti mau pulang Nggak Nggak kak Aku mau disini Aku katanya Ya aku sih berharap Pokoknya mereka Tahu yang terbaik buat mereka Mereka bahagia Udah Aku sebenarnya Itu aja sih Tapi mau Putus pun Atau kayak gimana Nggak menubah hubungan Kita semua Sementara itu Putusnya Torik dengan Fuji memang disebut-sebut Karena adanya orang ketiga Bahkan Santer diberitakan Adalah Kedekatan Fuji Dengan anak musisi Kenamaan Ahmad Dhani L Rumi Lantas Bagaimanakah L menilai Kedekatannya Dengan Fuji Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Hai semuanya Jangan lupa Tonton Intens Setiap hari Senin sampai Sabtu Tiga kali sehari Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Di lain sisi Putusnya Torik dan Fuji Disebut-sebut Karena adanya Orang ketiga Saat mereka Memutuskan Bubar jalan Dan tidak lagi Berkomitmen Sebagai sepasang kekasih Netizen pun Kecewa Namun Kekecewaan Yang lahir pun Justru melahirkan Sebuah perjodohan Baru Lagi-lagi Fuji pun Dijodohkan Dengan pria Yang terseret Dalam perjodohan Versi netizen Yaitu L Rumi Anak dari Ahmad Dhani Dan Maya Estianti Lantas Bagaimanakah L menilai Perjodohannya Dengan Fuji Dan benarkah Ia pun Tidak mempermasalahkan Dijodohkan Dengan mantan kekasih Torik Halilintar itu Ini ya Saya gak merasa Saya perlu Mengklarifikasi ini Tapi Karena beritanya Udah melebar Kemana-mana Dan gosipnya Udah terlalu jauh Menurut saya Jadi saya merasa Perlu Untuk Mengklarifikasi ini Poin pertama adalah Saya masih jomblo Dan Saya sedang Tidak dekat dengan Siapapun Saya sedang Tidak Pedekat dengan Siapapun Dan saya happy Yang paling penting adalah Saya happy Jadi saya jomblo yang happy Sebenarnya Masalah perjodohan Saya tidak pernah Saya tidak pernah Mempermasalahkannya Karena Saya udah pernah dijodohin Sama pilot Saya udah pernah dijodohin Sama Pedangdut Saya dibilang dekat Sama si A Saya dibilang dekat Sama si F Sama si Y Sampai Z Dari A sampai Z Saya dibilang dekat Nyatanya Saya masih jomblo Dan bahagia Sementara itu Vio sahabat Fuji Angkat bicara Perihal kedekatan Fuji Dengan anak musisi Amat Dhani itu Sahabat Fuji itu pun Juga mengungkapkan Bagaimana interaksi Di antara keduanya Ketika Fuji dan Erumi Yang kebetulan datang Di acara ulang tahun Amina yang pertama Lantas Benarkah sudah ada Hubungan dekat Di antara mereka L L L H Tadi Ambil makanan doang Fuji lagi duduk Makan sama aku Ga ada interaksi apa-apa sih Aku malah gak tau Emang terkenal ya Aku gak tau sama sekali yang ini Sudah adakah fans club LG Baru Negan Waduh Gak tau aku Gak tau sama sekali Beneran Kalo ada fans club LG Atau gimana Pokoknya Yang jelas Fuji masih sendiri Sampai sekarang Terus Dia mau sama siapapun dia nanti, yang penting dia happy aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!